Pertemuan anak dengan ibu 6 tahun berpisah jalani anak rantau, pulang sang ibu sampai tak kenali anaknya. Menjalani hidup sebagai anak rantau terkadang ada suka dan duka. Suka dapat menambah penghasilan dan pengalaman hidup. Dan duka, pasti hidup harus sejauh dengan orang tua yang disayangin di kampung. Berpisah dengan orang tua dengan waktu cukup lama sampai bertahun-tahun itu pasti terjadi. Kegembiraan bila pulang kampung akan dirasakan dirindukan anak rantau, bisa bertemu orang tua. Seperti kisah anak rantau satu ini, momen yang diunggah di akun media sosial akun at Dona Tanjung 1. Dalam video menceritakan 6 tahun berpisah ibunya karena merantau di negeri orang lain. Wanita ini berencana beri kejutan dengan pulang diam-diam tanpa beri kabar ibunya di kampung. Wanita satu ini nyama dengan pakai masker, ia langsung masuk ke rumah ibunya untuk menumpang ke toilet. Sambil berjalan menunduk agar sang ibu tak kenali. Benar juga ibu tak tahu kalau itu anaknya. Tiba-tiba datang dan numpang ke toilet. Setelah itu wanita tersebut balik hampiri mamanya. Walaupun sudah buka masker dan gandeng tangan sang mama, masih belum kenalinya. Lalu sang keponakan sebagai perekam video menjelaskan kalau itu anak mama baru pulang. Sontak sang mama langsung peluk anaknya dengan mata berkaca-kaca saking rindunya. 6 tahun ditinggal pergi merantau, kini nyata ada di pelukannya. Dari momen pertemuan ini sehingga mengundang bermacam-macam komentar warganet. Di antaranya jangan salahkan kakak, kenapa mama lupa orang tua. Memang begitu sama dengan ibu saya. Padahal rajin video call tiap hari berbeda kalau bertemu langsung. Sehat sukses selalu buat ibunya dan anak arantau semuanya. Terima kasih sudah menonton! boys dan jangan lupa saja selanjutnya! PAHKA POSIR